Intro Halo sahabat-sahabat.com Ketemu lagi sama Mr. Jambul Dan kali ini Mr. Jambul sedang ada di Bali Mencoba Honda CRC terbaru Dengan varian hybrid Nah Berhubung kita di media test drive Jadi Mr. Jambul bareng sama teman-teman media Waktunya gak banyak Jadi untuk test drive kali ini Mr. Jambul akan merasakan Impresi Bagaimana berkendara menggunakan Teknologi hybrid yang dimiliki oleh Honda Baik Pada saat akselerasinya seperti apa Performanya bagaimana Dan yang penting adalah Bagaimana hybrid ini bisa memberikan efisiensi Dan juga emisi yang baik untuk lingkungan Nah biar lebih jelasnya Yuk kita bareng-bareng Saksikan test drive CRP hybrid Let's go Di varian hybrid yang pernah Mr. Jambul coba Yang pertama adalah Di dalam CRP ini Ya seperti biasa ini Kalau dilihat Di sini ada tombol B Yang biasa memang Apa namanya Digunakan Untuk memberikan Tenaga lebih Di sistem pengereman Jadi Pressurnya dibuat Lebih Apa namanya Dibuat lebih Cekat Supaya Dia bisa menghasilkan panas Dan panas itu akan diubah menjadi energi Yang bisa disimpan ke baterai Semuanya rata-rata ada di sini Nah yang baru Sahabat Kematilkom Ini CRV punya drive mode Drive mode ini Dia ada Tiga mode Pengendara Jadi bisa dipilih Ekonomi Normal Dan juga sport Walaupun hybrid Tetap juga Bisa Diajak ngebut Sahabat Kematilkom Nah itu satu Yang kedua Di balik setirnya Di balik kemudinya Dia ada Seperti Pedal shift Nih Tapi Pedal shift ini Fungsinya bukan Untuk Menaikan Atau Gear shifting Menaikan posisi gigi Dari rendah ke atas Dari atas ke rendah Tapi Ini yang menyerupai Pedal shift ini Fungsinya hampir sama Kayak B range Jadi kalau misalnya Sahabat Kematilkom Lagi turun Dia Apa namanya Bisa menggunakan Si pedal shift ini Untuk mengatur Deselerasi Yang ditimbulkan Atas kinerja Rem Yang sedang Aktif Jadi Dia mau isinya Lebih Banyak Atau enggak Energi panasnya Yang dihasilkan di rem Lebih banyak Atau tidak Ini bisa diatur Nah Tapi kalau malas Ngatur Bisa pakai V-Rams Yaudah ya Nggak saya teori Mulu Kita jalan aja yuk Let's go Sahabat Kematilkom Kita pakai Putar-putar aja Nah karena ada Tiga mode berkendara Tadi Yang pertama Econ Udah pasti Itu semua Setelannya Diperuntukkan Supaya mobil ini Menjadi irit Dan efisien Kalau normal Dia normal Sama kayak Fode pengendaraan Yang lain Jadi pada saat normal itu Bukaan gasnya Dibuat Lebih simultan Jadi Tidak langsung Ngebuka Nah Begitu sport Gimana kalau sport Apakah hybridnya berkurang Enggak Tetap masih bisa Menggunakan Teknologi hybrid itu Bahkan Motor listrik Yang dimiliki Itu akan Dikeluarkan Tenaganya Untuk membantu Mesin Supaya kita Berakselerasi Lebih cepat Jadi memang Mau dari Mode Econ Normal Dan Sport itu Semua fungsi Dari motor listriknya itu Bekerja sesuai Dengan porsinya Nah Jadi Mr. Jambul Coba nih Dan uniknya Tadi Pada saat Menggunakan mode sport Mr. Jambul Ngeber Ngebut Kok suara Mesin Raungannya Itu Enak banget Kedengerannya Ternyata Waduh Bahaya Si RV ini Menggunakan Artificial sound Jadi Ada unsur-unsur Penipuannya Sahabatpumat.com Jadi Dari dalam kabin Ini kan Kalau misalnya Hybrid kan Hening Senyap Tapi begitu Kita ngegas Gitu kan Nah Tapi ada Suara Ternyata ke driver nya itu, wah berasa nyetir mobil sport keren sih, kita coba yuk kalau misalnya jalanannya yaa gak usah sampai ngebut banget sampai dengan 80 km pada saat kita berakselasi dari 0 sampai 80 km per jam aja udah kedengeran kok jadi gak perlu yang ngebut-ngebutan banget gitu loh sahabat kawas.com kita cobain ya kita mau pakai coba mode sport oke kita coba ya nanti akan ada dengeran ngerin nih jadi ada kayak suara shifting nya gitu loh padahal ini transmisi nya pakai ECVT gitu jadi sebenernya dia sekali nah karena dia menggunakan artificial sound tadi seolah-olah kita jadi kayak adrenalin nya terpacu walaupun pakai mobil hybrid tapi kita ngerasa ayah kita lagi ngebut gitu loh naik mobil sport bisa aja nih anda penipuan tapi penipuan yang baik jadi senang berkendaranya tetap meskipun hybrid honda tidak menghilangkan faktor atau sektor dari fun to drive yang dimiliki honda CR-V kebetulan pada saat honda CR-V generasi sebelumnya generasi kelima mister jambul juga yang cobain nah ini yang generasi ke enam plus hybrid wah oke ini bener-bener hybridnya ya bukan hybrid yang ece-ece ya hybridnya udah canggih lah jadi kalau misalnya memang apa punya dana yang cukup bisa pilih yang leksi hybrid nah daripada kalau mister jambul ya lebih milih yang hybridnya dibanding yang seribu lima ratus turbo nya karena pertama mobilnya lebih efisien pastinya kita juga bisa memberikan kepedulian terhadap alam karena efisien emisi gas buang yang keluar dari kenalpot juga jadi berkurang jadi banyak-banyak hal-hal positif lah gitu loh ya walaupun untuk kelas ini kayaknya bensin gak jadi gak jadi terlalu hal yang sangat-sangat dipikirkan ya kan untuk membeli mobil 800 juta kayaknya konsumen gak akan mikirin bensin mereka udah pilih udah mampu lah ibaratnya bukan bukan konsumen yang mendang-mending mendang-mending tapi bukan berarti tidak ada nilai plus dari peset tadi bisa jambulnya kita bisa membantu mengurangi polusi udara jadi ya oke kalau punya bisa banyak mau punya duit 800 juta nganggur ya boleh sih kita punya atau kita beli Honda CRV Hybrid menyenangkan guys oke untuk review lengkapnya tunggu aja ya nanti nanti Mr. Jambul akan pinjem ke Honda untuk kita adakan pengujian yang lebih lengkap lagi mesinnya lah semuanya lah nah untuk informasi kemarin ada lomba nih sabukumat.com lomba irit seberapa irit mobil hybrid ini dipakai berinteraksi di jalan Mr. Jambul kemarin Alhamdulillah ya menang dengan catatan waktu eh catatan bensinnya 22,6 km per liter jangan seujung dulu Mr. Jambul pakai AC tetap pakai AC cuma suhunya dibikin 23 yang sejuk dan levelnya cuma 1 udah jalan memaksimalkan penggunaan hybrid sebenar-benarnya ada turunan pasangin supaya nabung apa nabung baterainya supaya banyak isinya nah begitu macet bener-bener mesin gak matah jalan stop and go tetap pakai hybrid makanya bisa irit kemarin kilometernya tuh sekitar 60 km dengan average speednya tuh 26 apa 28 ya sekitar segitu lah ya di bawah gak sampai 30 karena memang macet banget dan hampir 70% proses berkendaranya menggunakan hybrid nah itu kalau yang temen-temen yang paling boros kemarin itu kalau gak salah 1.16 paling borosnya yang gak menang yang maunya kebut-kebutan itu 1.16 nah sahabat komas.com ini kita lagi jalan menurun dan Mr. Jambul menggunakan B-Mode artinya ini akan memberikan deselerasi terhadap laju mobil fungsinya apa untuk membantu pengisian energi di baterai mobil meluncur tapi tidak meluncur bebas karena ditahan ada pressure nah itu terlihat di sebelah kiri ada jarum yang menunjukkan charge jadi kalau misalnya ditambah lagi dia untuk nge-charge ini kita masih pakai mode berkendara EV jadi murni listrik yang berjalan yang aktif jadi mesin bensinnya belum masuk nah sahabat komas.com sekarang Mr. Jambul mau cobain pakai yang pedal shift-nya ini ini kita pakai D tetap di D bukan di B-Mode tapi di D-Mode nah kita coba jalannya kita coba cari nah di depan nih akan ada turunan nih jadi kita cobain bagaimana dia bisa memberikan deselerasi sehingga dia membantu proses pengisian kembali baterai nah di depan turunan nah terus set kita mau tambahin lihat tuh D-nya nanti dia akan tambah nah dia mulai mengeram nah ini mobil menahan kalau dari engineer-nya Honda proses yang sampai empat ini dia sorry yang tiga tiga tuh ada tanda ini tiga itu dia pengurangannya 0,09 g-force nya segitu tapi kalau yang satu nih dia masih agak meluncur lah 0,03 g-force 0,03 g bilangnya gitu nah tapi kalau empat kita mainin lagi cat cat nah dia rada ngeram nih sobat koma sobat koma nah pengisiannya lebih baik karena dia kayak kalau analoginya nih ya Mr. Jambul pakai analoginya itu kayak kita lagi meluncur turun menggunakan mobil konvensional tuh pakai giginya gigi rendah entah S ataupun L makanya mobil akan menggerung nah kalau itu engine brake ini enggak remnya yang main jadi dia bisa membantu pengereman apa sorry bukan membantu pengereman tetapi membantu proses pengisian bahan bakar dari energi panas rem gitu jadi ini bukan buat shift up atau shift down ya tapi untuk mengatur proses pengereman yang bisa digunakan untuk pengisian baterai nah sampai kompas.com Mr. Jambul sekarang lagi menggunakan mode ekon nah disini hybridnya dia aktif jadi si RV ini digerakkan oleh motor listrik pure motor listrik nah jadi ini bener-bener bisa menghemat bahan bakar dan juga memberikan tidak adanya polusi yang keluar dari kenal potnya nah cuman kalau misalnya di jalan set dia maksimal bisa sampai 40 km per jam di atas 40 km per jam itu nah kalau misalnya kita bawanya stabil tapi ya sahabatkomat.com kita simultan naiknya seet dipirit kalau bahasa ininya set begitu sampai 40 di atas 40 dia akan otomatis nyala apanya mesinnya jadi kerjanya bareng antara motor listrik dengan mesin untuk memberikan hasil yang lebih efisien 40 km per jam oke sahabatkompas.com kita lagi lihat ini mobil masih menggunakan motor listrik sebagai penggerak nah kira-kira berapa dia akan berpindah kita coba cek ya sahabatkomat.com nah ini karena lagi akselerasi jadi kalau misalnya pelan ya nah di 39 dia baru berubah menjadi hybrid jadi motor listrik dan juga mesin konvensional bekerja bersamaan nah jadi sahabatkompas.com terima kasih sudah menyaksikan review singkat Bisa Jambul membahas sedikit tentang hybridnya nanti untuk yang lengkapnya semuanya akan dibahas pada sesi khusus oleh teman-teman dari redaksi kompas.com jadi pantai terus jangan lupa subscribe aktifkan notifikasinya jadi supaya pada saat apa namanya video reviewnya muncul sahabat kompas.com tidak ketinggalan terima kasih sudah menyaksikan tunggu sajian video-video kami lainnya terima kasih sudah membantu untuk menambahkan subscriber kami berupaya terus memberikan yang terbaik untuk sahabat kompas.com terima kasih salam